Kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah guru besar dosen bagian demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia turun ke jalan merespons pengesahan rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Aksi masa dikelar dari depan Istana Negara, kemudian bergeser ke Gedung Mahkamah Konstitusi. Dan kita akan simak bersama laporan dari korespondensi CNN Indonesia, Mardika Utama, serta jurnalis foto Soni Sulistiono. Pasti abad dan legislasi DPR menyesahkan RUU Pilkada dengan waktunya sangat singkat, hanya 7 jam saja. Aksi masa terjadi di sejumlah tempat. Kelompok masa, masyarakat sipil, termasuk para guru besar, dan juga sejumlah pegiat demokrasi pun juga turun ke jalan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ubedilah, Badrun. Selamat pagi Pak. Ini tujuannya mau kemana nih Pak? Kita ke Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan satu dukungan kuat pada keputusan MK yang pro-demokrasi. Yang memberi ruang kepada seluruh kekuatan politik, apakah persoarangan atau partai, secara ekor dan diberi ruang yang begitu demokratis menurut saya. Sehingga keputusan MK ini perlu didukung oleh kekuatan rakyat, para guru besar, sipil sosial, dan lain-lain. Kami akan ke MK. Oke, artinya itu kenapa tidak ke DPR yang hari ini akan menggelar paripurnanya Pak? Karena yang konstitusional adalah putusan MK. Yang DPR itu sebetulnya kalau kita kaji secara akademis itu tidak konstitusional. Karena dasar hukumnya dan proses pembuatannya ini lebih konstitusional. Oke, apakah nanti perwakilan dari para guru besar dan juga pegiat demokrasi di sini akan diterima langsung oleh Hakim MK? Iya, akan diterima. Lebih dari 20 kurang lebih akan diterima oleh MK dan semuanya diterima dengan baik. Sebentar lagi kita akan berdoa. Ayo, terima kasih. Ya, itu tadi keterangan dari UBDL Batrun terkait dengan aksi mereka hari ini di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Mahardika Utama, Soni Sulisiono.